Buat Sobat Dekestar yang suka tantangan, berjiwa mudah dan enerjik Johnny Lightning Offroad adalah Dekest yang cocok buat kamu Dalam satu blister ini ada dua, dengan dua item yang berbeda dengan tema yang sama yaitu Offroad Di depan ini kita ada dua item, yang pertama itu ada 1980 Toyota Land Cruiser Dan yang kedua yang dibawa itu adalah Jeep Cherokee XG Dan teman-teman perlu tahu juga bahwa si Johnny Lightning ini sebelum ada si double yang seperti ini Johnny Lightning ini juga mengeluarkan Dekest yang temanya Offroad juga guys Tapi disini dia disebutnya Toyota Racing Development Jadi Johnny Lightning ini adalah Dekest yang sering banget membawa tema-tema tentang Jeep Mobil-mobil besar gitu ya, mobil-mobil Offroad, mobil-mobil yang penuh challenge lah guys Ini belum saya review, ini dari Peternak Hot Wheel Tapi saat ini saya pengen unboxing dan review Dekest ini guys Oke guys, sebelum kita unboxing si Johnny Lightning Offroad ini Kita coba lihat dulu ya, blisternya ini bener-bener keren banget loh Dari depan sampai belakang ini, ajib mantul guys Dari Offroad-nya ini nuansa-nuansa coklat seperti tanah Offroad-nya itu keren banget desainnya O-nya itu ban banget, ban-ban Offroad lah ya Tuh, besar banget Dan disini ada tulisan, ada warna merah, putih, biru Ini adalah warna yang dominan dalam mobil balap atau mobil Offroad ini guys Kalau teman-teman tadi bisa lihat ya, ini ada dua item Yang pertama, 1980 Toyota Land Cruiser Terus kemudian Jeep Cherokee XG Nanti kita akan lihat tentang detail masing-masing item ini Terus kemudian di bawah, ini ada Bishop Exclusive Special Edition Dan buat kamu-kamu ini adalah cocok untuk usia di atas 6 tahun ya guys Jadi untuk anak balita jangan dikasih ya guys Aduh jangan deh, nanti bisa dibuang ataupun bisa berbahaya buat mereka Untuk distributornya itu adalah si Hobby Forever Nanti teman-teman bisa kunjungi alamat websitenya di hobbyforever.com Dan beberapa keterangan-keterangan lebih lanjut tentang si eksklusif si Bishop ini ya Ini dia, untuk license-nya ini ada Jeep Oke, ini ada Jeep-nya Terus kemudian ada Toyota Motor Corporation Oke, gimana? Kita buka aja langsung? Yes, kita langsung buka aja Ciao 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 Oke, itu dia Kita sudah lose 2 item ini guys Dan ini tadi yang sebelah kiri ini adalah Toyota Dan yang sebelah kanan adalah Jeep Cherokee guys Dan gue pengen kasih tau lagi informasi yang menarik Bahwa Johnny Lightning itu dia punya item yang spesial Sama seperti Hot Wheel Kalau di Hot Wheel kan disebutnya dengan Super Treasure Hunt Tapi kalau di Johnny Lightning itu disebut dengan White Lightning White Lightning itu apa guys White Lightning itu adalah ciri-cirinya kalau regular ini dia warnanya warna hitam Tapi kalau White Lightning itu banyak warna putih Harganya antara regular sama dengan si White Link itu beda jauh banget guys Ini item yang regular ini aja itu gue beli harga Rp270.000 Dan di marketplace sudah ada yang jual sekitar Rp300.000 Artinya wah beruntung banget nih ya Kalau misalnya sempat PO bisa jual dapat cuan-cuan guys Dan sedangkan untuk yang White Lightning sendiri itu suatu item yang spesial Itu sekarang di marketplace saya ketemu harga Rp1.400.000 Wah gila ya antara regular sama dengan White Lightningnya atau spesialnya itu harganya jauh banget Rp270.000 banding Rp1.400.000 Jadi hanya sultan lah kali ya yang berani beli mainan seharga Rp1.400.000 Untuk suatu yang spesial Ya itulah hobi ya guys Hobi itu gak terbatas dengan usia Jenis kelamin dan juga Karena selera ya guys Dan termasuk juga ada duitnya atau enggak Tergantung dari kondisi dompet masing-masing Oke yang mana dulu ya kita review ya Kita dari kanan dulu ini Dari si Toyota Land Cruiser nya Untuk keduanya materialnya ini adalah dari metal Kita lihat lagi warna dominannya tadi seperti di blister Ini adalah warna merah, putih dan juga biru guys Oke dan kita lihat dari depannya dulu Ini ada 3 buah seperti apa ya Kayak fog lamp gitu ya 3 buah fog lamp Untuk menambahnya juga off-road kan Pasti butuh penerangan yang besar guys Tuh baik di bawah sini Di depan bumper dan juga di atas Itu dia ada lampu sorot gitu guys Kalau di atas itu 1, 2, 3, 4, 5 Wuh banyak banget Kalau di bawah itu ada 3 Terus kemudian ini di depan ini ada aksen Untuk apa sih guys Kalau untuk ini Untuk narik gitu lah guys Kalau misalnya dia kesulitan Mogok gitu Ke prosok sama lumpur Ini ada aksen-aksen Tali untuk mengikatnya guys Untuk mobil depan Terus kemudian disini ada Bampernya Bampernya sangat sporty Saat dengan off-road Yes Nice Keren banget ya Cuman materialnya ini adalah Plastik guys Wow Ini agak kata-hati Termasuk kuat juga Cuman hati-hati Kalau misalnya teman-teman Jangan sampai ini kepotek ya Terus kemudian ini ada aksen Lampu Untuk lampu kanan Dan juga lampu kiri Oke Untuk di bagian cupnya Cupnya ini ada Tampo Tulisan BF Goodrich Keren ya Terus kemudian apakah bisa dibuka guys Kita buka cek Tandanya seperti dibuka Anjir Keren Cupnya bisa dibuka guys Wuh Lihat deh Itu Mesinnya sporty Sekali Anjir Kalau ditaruhin seperti ini Keren banget guys Nice Ciamik banget Jadi Menurut gue Ini sangat layak Untuk di Koleksi guys Untuk bagian depan juga Ini di kacanya Ada tulisan Dakar Bener-bener Ciri khas Off-road sekali Di bagian samping Ini ada Ini apa ya guys Ini kayaknya kenal pot mesin ya Iya kan ya Kenal pot mesin nih Di bagian depan Wuh Ada corongnya Itu besar sekali ya Warna hitam disini Terus kemudian Disamping ini adalah Tampo-tamponya Sangat familiar Dengan Off-road Ini ada BF Goodrich Terus kemudian disini Ada logo KN Sama ada strip Disini dengan Di bagian Samping kiri Itu ada TRD Toyota Racing Development Kemudian disini ada Glass Mereknya Toyota Dengan nomor Body 448 Dan Dakar Dan disini ada P Pro ya Pro dan STP Gitu ya Kemudian Di bagian belakang Itu ternyata Dikasih Ban Cadangan Guys Ini apakah Ban cadangannya Bisa dicopot Ini kayaknya Keras Keras banget Oh ternyata Bisa dicopot Bisa dicopot Dan kamu Mungkin ini bisa Diganti dengan Ban Di bawah Oh iya Bisa guys Kamu bisa tukeran Jadi kalau misalnya Bannya hilang Itu bisa tukeran Jadi coba kita Tuker disini Kita tuker disini Nice Kita masuk mudah Ya guys Kalau misalnya Dipasang lagi Oke Bannya ini Empat Empatnya adalah Ban karet Dengan tekstur Off-road Jelas banget Kita tes ya Apakah mobilnya Bisa berjalan Worth it Bisa berjalan Baik ini maju Ataupun bisa mundur Cuma kalau kamu Lihat lagi Ini kayaknya agak Gedul Mantap Karena memang Teksturnya Tekstur Bahan off-road Di bagian belakang Ini guys Ini ada tangga Jadi karena ini ada Mobil off-road Dia ada roof rack Di atas Ini si driver Bisa naik ke tangganya Terus kemudian Aksen lampunya Ini Nyala guys Ada warna kuning Ada warna merah Terus kemudian Ini ada besi-besi Di sini Warna merah Ini apa ya Sepertinya Apa namanya Tiang penyangga Untuk si ban Apa namanya Ban Cadangan Teman-teman bisa koreksi Kalau saya salah ya Di bagian atas ini Ada roof rack Guys Wow Cuman sayangnya Ini masih banyak yang kosong Ini kita cuman dikasih Untuk dirijen minyak Dirijen minyak ini Ada tiga warna merah Wow Keren banget ya Terus kemudian Di sebelah kanan ini Ada Sekop Yes Ini sekop Kalau misalnya Butuh Ngelamatin ban yang Keprosok dengan lumpur Ini bisa pakai sekop Jadi kamu-kamu yang suka Custom Ataupun yang suka Berinovasi ini Bisa dikasih Barang-barang Tenda-tendaan Begitu ya Tenda Tas-tasan Terus kemudian Tutup terpal Ini akan makin camik Banget ya guys Oke ini dia Untuk review Toyota Land Cruiser Kita akan lanjut Ke Jeep Cherokee ya guys Oke Clutter kedua Yes Ini dia Jeep Cherokee Ini adalah Jeep Cherokee Pertama sekali Yang saya punya guys Ternyata Keren banget Bentuknya sporty guys Ini Kalau dari Samping Ini menarik banget Warnanya Tetap dominan Merah Putih Dan warna biru Kita mulai dari Dari depan Untuk dari depan ini Ini tetap Dia punya Bumper pelindung Untuk bodi depannya Ini keren banget Dengan warna Biru Terus kemudian Ada aksen lampu Sayangnya Aksen lampunya ini Bukan kaca Tapi Penting guys Terus Di bawahnya Dikasih lampu Sen Warna Kuning Di atas Ini cupnya Did Dominasi Dengan warna Merah Dengan tampo BF Goodrich Jeep Tulisannya Dengan nomor Body 218 Yuk kita cek yuk Apakah Item ini Cupnya bisa dibuka Ya guys Kita penasaran Ini Tapi kayaknya Wow Gak bisa guys Gak bisa ya Tuh Gak bisa cuy Wah Sayang sekali Ini berbeda Dengan item Si Toyota Land Cruiser Yang pertama Untuk si Jeep Cherokee ini Cupnya Gak bisa dibuka Oke Kita lanjut aja Gak apa-apa lah ya Tapi nanti kita lihat Ini kayaknya lebih rame Untuk kaca Dia tetap punya Tampo Dakar Disini ya Identik dengan Mobil Balap Di bagian Oh ini dia Di bagian depan ini Ada tulisan Jeep Kecil sekali Keren ya Kemudian di bagian samping Ini ada Kenalpot Kenalpot mobil balap Kayaknya identik Di depan ya Dengan corongnya itu Ke atas Wow Ciamik banget Di bagian Samping Ini Uh rame Lebih rame Daripada si Toyota Land Cruiser Tadi Ini ada Jeep Terus kemudian Nomor bodinya 218 Kemudian ada Pro Kemudian ada BF Goodreads Terus kemudian Di bagian bawah ini Ada Dakar KN Terus kemudian Apa nih Holy Terus kemudian Prank Atau Prem Nih Sama ini Keliatan guys Sayang banget Untuk tulisan-tulisan Disini Nggak keliatan Tapi Oke lah Kalau untuk Difoto Ini kekurangannya Ini aja ya Kurang Kurang jelas Hanya KN Doang Yang jelas Untuk Mesinnya ini Bertenaga 4x4 Sama dengan 16 Sempat Kali Nggak sempet Wajib Dibalas Mulah Ngaco Untuk Di bagian Belakang Ini Ada Wiper Wow Kalau TLC Tadi Dia nggak punya Wiper Karena Bodinya Kehalang Sama Tangga Terus Kemudian Di bagian Belakang Ini ada Nomor Platnya MA 1593 Untuk Nomor platnya Nomor Bodinya Jeep 218 Untuk Lampunya Sendiri Ini Sayang Sekali Bukan Kaca Tapi Memang Warna Cet Merah Dan Warna Kuning Kemudian Di samping Kanan Juga Sama Oke Untuk Bannya Bannya Ini Adalah Juga Ban Karet Ban Karet 4x4 Sasis Di bawah Sasis Di bawah Ini Keren Sekali Bentuknya Nice Keren Banget Dan Kemudian Ini Tahun Produksinya 17 Oktober 2018 2018 Keren Sekali Terus Kemudian Di bagian atas Tetap Masih ada Roof rack Oh Di atas Ternyata Cuy Di atas Ternyata Kalau misalnya Si Jeep Ceruk Ini Ada Di atas Untuk Ban Serep Sama Juga Cuma Dikasih 3 Dirijen Disini Tiga Dirijen Minyak Yes Dan Samping Kanan Dikasih Sekop Juga Jadi Kamu Tetap Bisa Tambahin Untuk Yang Suka Custom Ditambahin Tas Begitu Atau Peralatan Peralatan Yang Lain Oke Itu Dia Dua Review Kita Hari Ini Yes Jeep Cherokee Sama Toyota Land Cruiser Menurut Kamu Gimana Ada Yang Sudah Punya Atau Yang Belum Kamu Wajib Koleksi Ini Untuk Orang Yang Berjiwa Muda Nuansanya Bisa Untuk Kotor Kotoran Gitu Untuk Fotografi Ini Kayaknya Ajib Banget Oke Terima Kasih Untuk Menonton Video Wealth Geret Sekali Ini Jangan Lupa Untuk Subscribe Like Share And Comment Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Ciu